Halo teman-teman semua, balik lagi di channel HP Code pada video kali ini kita akan lanjut lagi untuk aplikasi e-commerce di video sebelumnya kita sudah berhasilkan menambahkan fitur dari view add to cart dimana ini menggunakan data modal dari bootstrap ketika si customer ingin membeli produknya kita bisa langsung disimpan produknya di dalam cart nanti disini si cartnya akan muncul nah di video sekarang kita akan integrasi datanya spesifik by data yang diget kalau misalkan kita klik untuk data atau produk yang ini akan muncul gambar produknya dan juga detail produknya kemudian nanti add to cart apapun itu mau gambar yang ini atau produk yang ini akan muncul sesuai dengan produk yang di request kita langsung saja disini masuk ke kode editornya yang pertama disini teman-teman masuk dulu ke indeks halaman ini ya posisinya dia ada di indeks view indeks ya di view front end kemudian di indeks kemudian teman-teman cari pada bagian section dari new product kita find aja langsung disini ctrl F ya kemudian new product new product ini muncul new product kemudian kita cari untuk bagian yang button cartnya posisinya dia ada di sebelah sini ya ini dia untuk add to cart kita tambahkan function disini di dalam buttonnya ya di dalam button ini kita tambahkan attribute attribute nya yaitu yang pertama ID ID nya yang akan kita get ya berdasarkan data produk yang di looping ya ini kan masuk ke dalam produk yang di looping kita ambil aja disini variable produknya kemudian kita get by ID nah disini datanya kita lemparkan ke dalam view modalnya nah ini bentuknya kita menggunakan ajak ya menggunakan ajak berarti disini kita buat aja on click on click kita buat metodenya misalkan product view product view nah untuk metodnya metodnya ini ya product view nama function nya kemudian disini yang diambil yaitu parameternya ID kan disini ya tinggal disini this ID begitu nah ini udah nih di buttonnya udah kita buat function nya untuk menerima parameter ID tinggal kita si ID nya ini olah gitu ya data ID nya kita olah kemudian karena posisi modalnya itu ada di main master sebelumnya kita desainnya di dalam main master kenapa karena ketika ini pasti banyak ngelaunchi modalnya ya ada di beberapa page itu pasti berkaitan dengan data modal untuk ngeload dari si produk yang akan kita add to cart gitu makanya saya simpan di main master gitu nah sebelumnya sebelum kita buat function nya kita buat dulu csrf token untuk meta datanya disini buat aja name nya csrf token itu untuk konten nya csrf underscore token yang akan kita get token nya nah disini kita implementasi dulu untuk si token nya kita scroll aja ke bagian paling bawah disini kita buat script kemudian di dalam text script nya kita olah dulu data si token nya kita gunakan ajak ajak setup kemudian untuk isi ajaknya karena dia get by headers maka kita panggil headers nya kemudian isi headers nya yaitu token yang sudah kita implementasikan di atas di dalam header nya x csrf token kemudian data token nya kita ambilkan tadi di atas dari meta metadata ya metadata kemudian name nya apa name nya yaitu ini kan name nya yang sudah kita set di dalam metadata nya yaitu ini csrf token kita parsing ke sini kemudian konten nya dari mana konten nya dari atribut konten gitu ya attr konten oke gitu udah seperti ini untuk kita get si token datanya nah ini udah selesai untuk token kemudian kita lanjut untuk ngeget data dari id nya yang tadi ya di index header kita sudah parsing id data datanya ya id data product nya ke dalam method product view kita copy aja nih product view nya untuk method nya kemudian balik lagi ke main master disini kita buat function nya function get id kita get id kemudian kita cek dulu id nya apakah sudah ke get atau belum kita cek menggunakan alert alert id kita coba alert ya salah nih alert save all kemudian kita coba refresh lihat disini coba kita klik add to cart nah ini muncul id nya langsung ya kita karena disini kita lemparnya ke alert untuk tes datanya apakah sudah benar atau belum nah ini udah udah muncul alert nya 23 yaitu data produk nya kalau misalkan kita klik yang ini id product nya itu 21 nah kalau udah dapet id datanya ini udah berarti udah bisa kita olah datanya ya udah bisa kita olah datanya tinggal kita balik lagi ke sini aja ini udah udah oke kita bisa hapus tinggal disini datanya kita masukkan ke dalam json menggunakan ajak ajak gitu kemudian isi datanya baru kita tampung disini menggunakan request method nya yaitu get type nya get kemudian url nya nanti akan kita lemparkan ke function atau kuyur root mana gitu ya produk produk saya akan buat produk view kemudian modal gitu aja seperti ini karena dia get parameter by id maka kita parsing id nya disini nah ini untuk metodenya yaitu get ini sama aja seperti routing disini ya menggunakan get kemudian url nya ini tapi kalau misalkan diajak ini caranya seperti ini teman-teman mudah-mudahan paham tapi kalau misalkan udah ngerti ajak atau javascript pasti udah paham ini ya yang di request yaitu ini nanti kita buat ini di dalam routing juga sama gitu ya kemudian disini untuk data type nya data type nya json json gitu ya terus kalau misalkan sukses datanya kita tampilkan sukses gitu kemudian kita tampilkan di dalam function yang diparsing yaitu data seperti ini untuk isi datanya kita implementasi dulu karena kita akan get data tapi kalau misalkan teman-teman mau coba dulu get datanya kita buat dulu ini buat dulu si routing nya kita buat dulu routenya disini oke kita buat route untuk nge-get datanya route dengan method get gitu kemudian nama url nya tadi apa ini ini kita pause dulu deh nama url nya ini pakai slice dulu seperti ini kita copy kemudian pasti disini kemudian dia get by id ini kita ambil id nya disini terus dia lempar ke method mana kita buat method di dalam controller index index controller terus class nya apa nah kita buat class nya view get product model gitu deh ya ini bebas untuk penamaan model silahkan sesuaikan terus terus disini udah tinggal kita buat get product modal nya di dalam controller si index controller kita masuk ke index controller di bawahnya disini kita buat public function get product modal yaitu yang di get berdasarkan parameter id ini saya akan kasih komen aja disini ini get data product by ajax gitu ya ini juga saya akan kasih komen yaitu putting loading by ajax loading get data by ajax gitu lah kemudian disini kita ini udah terus di dalam function nya baru kita coba coba disini yang pertama kita buat aja dollar product kita get dari modal product ya dari model product find or file id berdasarkan id yang di get dari parameter atas ini kemudian kita buat color gitu ya buat dollar color untuk menampung data si color nya karena disini butuh color kita lihat disini ini ada color nih ada size juga yang akan kita get ya buat color dari dollar produk atas kemudian yang diambil yaitu produk color english yang saya akan get kemudian disini ada produk color produk color seperti seperti biasa kita explode explode dari mana explode komanya supaya jadi array begitu dari color kemudian satu lagi kita buat untuk size size sama dengan dollar produk dari produk size english n itu kemudian dollar produk size kita ambil dari produk atas eh explode ya explode explode yang di explode yaitu koma dari size oke ini udah dapat tinggal kita coba return return dan kita kembalikan datanya dalam bentuk response json response 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 data json isi datanya seperti ini dalam bentuk array product ini untuk nama data yang akan kita get nanti dari product kemudian color dari dollar color product color terus disini size size dari dollar product size yang ini diambil semua ke dalam bentuk json nah kalau udah seperti ini kita coba save all kemudian balik lagi ke main master kemudian kita coba disini console console dot log datanya dollar data coba coba save all kita refresh datanya udah ke get atau belum ya saya akan coba get data yang ini yang iphone ini kemudian kita coba inspect inspect kemudian masuk ke console nah ini banyak yang error ya tapi ini sebenarnya yang error itu adalah image yang bukan kenapa apa sih yang penting kita fokus disini ada data objek disini yang udah ke get gimana disini ada size ada produk ada color yang color ini udah berbentuk black blue white red white sesuai dengan data yang ada di tabelnya tadi kita get iphone kan kita coba lihat tadi kita get dengan id produk berapa nih id produknya 21 kita lihat ya id produk id produk 21 nah ini dia kita lihat untuk nah ini untuk produk color nya ada black blue red white sama seperti yang tadi kita get black blue red white kemudian ini data-data produknya terus size nya disini 0 ya untuk length size nya tidak ada size kita lihat produk size nya 0 oke gak apa-apa kalau 0 nanti akan kita hide untuk data si ini kalau 0 disini kita akan hide si size kita coba lagi yang lain data yang ini coba pasti ada size nya coba kemudian kita console lagi disini ada object 2 lagi nah ini ini error-error ini gambar yang gak keget nih karena beberapa gambar belum kita integrasikan atau belum kita get ke gambarnya itu juga akan hilang seiring dengan berjalannya waktu dengan gambar-gambar yang ini yang belum kita keget ini maka muncul error seperti ini tapi gak apa-apa lah ya kalau itu tidak begitu ini nah disini muncul untuk objek yang dua data produknya itu seperti ini sepatu long jeans men kemudian untuk size disini muncul ada XL M N gitu ya nah udah nih udah udah keget untuk datanya kita udah berhasil mengget tinggal kita implementasikan ke dalam view si modal shopping cart nya ini balik lagi kesini console oknya udah udah kita cek untuk datanya saya beri komen seperti ini kemudian kita implementasi datanya yang pertama saya akan nampilkan data untuk name nya name produknya caranya karena kita menggunakan ajak maka disini harus parsing dari id si element dari apa namanya dari id element yang ada di attribute tag html nya gitu ya saya akan buat saja misalkan idp name seperti ini untuk product name nya kemudian dia bentuknya text terus data disini product product pro jak ngasih produk ini kan ngambil dari ini ya kan dari sini kan produk yang di get produk kemudian nama produk nya apa nama produk nya sesuai dengan nama yang ada di fill produk apa tadi produk nya produk name underscore name underscore in gitu kita get aja produk underscore name underscore in gitu kemudian datanya kita parsing ke dalam id si modalnya disini data modalnya shopping card nah ini kita ganti aja menjadi nama produk misalkan disini saya buat text strong dengan id tadi id nya yaitu a p name produk name seperti itu ya saya singkat aja kita pas di disini save all kita coba refresh harusnya udah muncul nah ini muncul udah nih di loading tadi ya follow search follow search ini apple iphone 15 pro yang ini xiaomi pad 6 oke udah muncul tinggal implementasi di setiap namanya disini gambarnya kita munculkan kemudian list group nya kita munculkan kemudian color dan size nya juga kita munculkan yang pertama kita akan munculkan dari list group nya disini kita buat aja span seperti ini ya span kita punya id yang akan menerima datanya ini kan price kemudian kita copy aja untuk span nya kemudian product code kemudian disini kategori produk kategori disini product brand product brand terus disini stock udah kalau stock biarkan dulu tinggal kita implementasi di bawahnya disini kita get datanya id product tadi apa yang kita buat yaitu price ya price text kemudian datanya ngambil dari data atas terus product terus nama price nya apa nama field price nya disini size product selling price nah ini selling underscore price selling underscore price oke terus disini tadi product apa lagi product code bentuknya text terus data product nama field code apa product code product text product underscore code product product underscore code terus untuk yang ini nah kalau yang ini ini berelasi datanya teman-teman coba lihat disini untuk data kategori brand ini tabelnya berelasi kalau misalkan teman-teman lihat disini untuk kategori kan disini kategori id yang diget yaitu foreign key tapi yang akan kita get kan name dari kategorinya maka gak bisa menggunakan langsung seperti ini gak bisa saya contohkan dulu dollar text kemudian data sorry data product terus kategori name gak bisa seperti ini gak bisa harus kategori name id-nya dulu yang kita get kita coba dulu kemudian disini pbrand data product brand id nah kita coba lihat ya save all dulu kita coba lihat ini yang polo search nah ini udah muncul temen semua untuk pricing-nya kemudian product code-nya kemudian kategorinya 4 kategori id-nya atau brand id-nya yaitu 3 nah kita akan munculkan dulu untuk si data name dari foreign key-nya yang berrelasi ke tabel product cara munculkannya seperti biasa harus kita relasikan dulu di model-nya teman-teman masuk ke product model disini kan belum ada relasinya untuk relasinya kita ambil dari sub-kategori kita copy aja kemudian lepas di disini ini public function kategori kemudian belongs to relasi ke kategori id id gitu ya kategori id berdasarkan tabel id dari kategori nah terus satu lagi yaitu untuk brand disini brand kemudian belongs to model dari brand kemudian brand id brand sama dengan id yang ada di label product gitu oke kalau udah seperti ini kita masuk ke index controller disini kemudian tambahkan width disini tambahkan width width kategori dan juga brand oke dah seperti ini selesai kemudian balik lagi ke main masternya disini baru kita boleh get datanya itu lah data produk kemudian nama metodnya yang ada di model kita bu copy berarti disini kategori ini baru bisa nge-get name yang ada di tabel kategori tabel kategori nah ini adalah namenya yang akan kita get yaitu kategori underscore name underscore english kategori underscore name underscore in kemudian untuk brand disini metodnya brand yang yang berrelasi kemudian nama brandnya yaitu nama brandnya brand underscore name underscore brand underscore name underscore english nah baru harusnya udah keget nih namenya karena kita sudah relasikan kita lihat saya refresh kita coba cek yang iphone ini nah ini muncul produk price nya segini kemudian produk code nya ini kemudian kategorinya elektronik kemudian brand nya apple nah disini stock nya ini belum kita munculkan stock nya dollar stock stock gitu kemudian text data product name stock nya apa kita lihat disini di product 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 underscore kita produk produk underscore kita oke kita parsing di modalnya untuk stock mana stock ini respond kemudian id id nya tadi yaitu p stock oke udah nah terus kita akan munculkan dulu untuk image nya atau gambarnya disini kita akan munculkan untuk gambar untuk gambar sama aja kita p image buat id nya kemudian karena dia gambar yaitu bukan text attribute yang akan kita get dari attribute src atau source nya kemudian slash seperti ini untuk routing datanya kemudian disini tinggal plus data terus product terus nama field nya yaitu kita lihat untuk nama field gambarnya mana ya product underscore thumbnail product 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 underscore thumbnail seperti ini ya oke kita langsung balik ke gambarnya kita tampilkan disini kita kasih id p p image p image p p p nah ini gambarnya udah muncul tinggal kita buat disini style kita kasih width misalkan 100% kita coba untuk Xiaomi klik Xiaomi Pad nah ini muncul seperti ini ya harus yang ini muncul terus ini muncul nah gitu ya teman-teman semua terus saya disini terakhir munculin si produk color dan juga size-nya eh kita lihat disini untuk produk color kita cut aja semuanya disini ini optionnya kita di rate aja ya nanti kita akan masukkan kedalam si ajaknya tapi disini kita kasih dulu naik namenya disini kita kasih name color kemudian untuk size kita kasih name size size gitu oke tinggal kita implementasi disini dalam ajak request nya nah ini saya color aja pertama kita color dulu karena si color itu datanya berbentuk array maka kita harus looping lagi ya each gitu kemudian yang di each yaitu data dari produk produk color kita lihat dulu di indeksnya indeks controller yang diget itu dia ini ya color bukan di produk tapi di color kita copy berarti disini ini modelnya kita kelas dulu disini berarti data langsung color your function key value baru disini kita append untuk si select datanya select by name namenya tadi apa color ya atas ini namenya color kemudian disini eh kemudian disini kita append append data select option nya option di dalamnya disini ada value value nya itu kita ngambil dari value ini karena ketika user memilih color itu kan akan muncul sebuah value maka value nya ditampung ke dalam parameter function value kemudian nanti value nya akan dilempar lagi ke dalam data yang di looping nya begitu ya saya harus ikut temananya tentunya oke oke kemudian ini isi bukan fail terus kita tutup dari city option nya oke kita coba save all kita cek dulu apakah muncul atau belum si data value nya atau si data color nya saya akan klik yang polo search oke disini udah muncul color nya ada black, blue, white ya kemudian red, white nah ini udah muncul kemudian untuk size nya ini belum kita munculkan size nya sama aja kita gunakan seperti ini untuk size eh kita lihat ya baik lagi saya akan coba nah nah jadi jadi muncul kalau misalkan saya klik lagi yang lain misalkan Xiaomi nah jadi si color nya ini tambah bertambah ya berarti kita harus remove dulu datanya disini kita remove dulu dari select nanti select dari name name color seperti ini kemudian disini empty oke kita coba save all harusnya kita coba klik add to card ini black oke ada 4 warna black, blue, red, white terus kalau yang ini saya klik nah ini oke udah tidak bertambah untuk si warnanya sip sekarang kita lakukan yang color sama aja untuk yang size kita copy aja dari color disini size select name nya yaitu size kemudian datanya yaitu yang di get yaitu size bukan color disini kemudian select name nya size size value nya sama seperti ini cuman kalau misalkan kita lihat disini saya punggung dulu si iPhone tadi kan tidak mempunyai size ya tidak mempunyai ukuran maka harusnya nanti kita hilangkan ukurannya atau si label ukurannya kita hilangkan oke kita lihat disini klik dulu yang ini ini ada color nya ukurannya muncul terus yang ini iPhone nah color nya ada tapi ukurannya ini tidak ada karena dia 0 ukurannya ya maka disini kita lakukan seperti ini kita lakukan aja menggunakan hit condition jika data dari size null gitu ya size sama semuanya empty seperti ini maka kita akan lakukan hide untuk id nya kita nanti akan buat id dari div area nya gitu ya kita buat aja size area size area ada kemudian height height gitu ya misalkan datanya kosong else jika datanya ada sama aja kita show untuk si id area size area disini tinggal show seperti ini selesai tinggal untuk size area nya kita copy masukkan ke sini deep group size disini kita tambahkan id untuk supaya size area nya berfungsi save all refresh oke kita coba cek untuk yang ini ini muncul untuk ini muncul untuk color dan juga size nya terus saya akan coba lakukan yang iphone nah ini karena dia empty yang size nya maka disini di hidden gak ada ya gitu ya teman-teman semua untuk get data produk menggunakan ajak udah selesai tinggal kita proses add to card nya nanti di video selanjutnya kita akan coba untuk olah si datanya ketika datanya akan dibeli kita akan masukkan ke dalam card oke seperti itu teman-teman semua sampai ketemu lagi di video selanjutnya videonya agak lumayan cukup panjang tapi mudah-mudahan teman-teman mengerti dan bisa mengikutinya kalau misalkan ada yang error atau yang baru mengikutinya silahkan ikuti dari awal karena ini akan berkelanjutan sampai aplikasinya production seperti ini oke teman-teman semua mantap sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih